Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Bapak kita yang selalu memelihara kehidupan kita hari lepas hari Pagi ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Satu Hati Sapaan Tuhan Tiap Pagi edisi Rabu 23 Februari 2022 Judul Renungan kita pagi ini adalah Kemesraan Ada pun bagian dari Alkitab yang mendasari Renungan kita terambil dari Efesus 4 ayat 32 Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu memohon bimbingan roh kudus Agar kita dimampukan memahami kehendak Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang maha baik kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam tadi Sehingga saat ini kami boleh menerima hari baru pemberianmu dengan penuh sukacita Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini Perkenankan kami merenungkan sebagian dari firmanmu Terangi hati dan pikiran kami ya Bapak Agar kami mengerti apa yang menjadi kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami Kami berdoa Amin Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih Pagi ini akan dibantu oleh Ananda Laras untuk membacakan Ayat dari Efesus 4 ayat 32 Silahkan Laras Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Efesus 4 ayat 30 sampai dengan 32 yang demikian Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Demikian firman Tuhan Terima kasih Laras Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih Nasihat firman Tuhan kali ini adalah Tentang hubungan atau relasi antar manusia Bagaimana semestinya kita hidup berrelasi dengan sesama Baik dengan pasangan kita, suami atau istri Orang tua dengan anak-anak Juga hubungan antara sesama warga gereja Dan lebih luas lagi hubungan dengan sesama manusia pada umumnya Nah, dalam nats kita hari ini ada tiga nasihat yang ditekankan Dalam membangun relasi dengan sesama Yaitu keramahan, kasih mesra, dan pengampunan Bagi sebagian orang Bersikap ramah terhadap orang lain itu bukan hal yang mudah Bagi sebagian orang Mungkin kita bisa ya Tetapi mungkin ada yang tidak bisa Dengan mudah Ada beberapa kendala yang menghalangi Antara lain Karakter seseorang yang tertutup Atau introvert Yang membuat dia terkesan Pemalu Bahkan terkesan sombong Atau angkuh Ada beberapa orang yang Makin tua Itu makin baik hati Makin bersikap ramah terhadap orang lain Tapi ada juga barangkali yang karena Kondisi kehidupannya yang kurang baik Mungkin karena Kesehatannya, ekonominya, dan lain sebagainya Sehingga kurang dapat menunjukkan sikap ramah Bila hal ini terjadi Pastilah hidup orang tersebut tidak Bisa dikatakan bahagia ya Dan juga tidak sejahtera Karena tidak bisa ramah terhadap orang lain Oleh karena itu maka keramahan Janganlah ditukar dengan kemarahan Apapun keadaan kita Tetaplah tebarkan keramahan Karena dengan sikap ramah akan membuat banyak orang senang Tetapi sebaliknya Dengan sikap yang tidak ramah Orang menjadi takut bergaul dengan kita Dalam Alkitab Bahasa Jawa Dikatakan Semana itu seharusnya menjadi ciri kita semua Bapak ibu saudara dan anak-anak yang terkasih Mungkin ada yang masih ingat lagu lama yang berjudul Kemesraan Sebagian liriknya berbunyi demikian Kemesraan ini janganlah cepat berlalu Kemesraan ini ingin ku kenang selalu Lagu itu sering dinyanyikan di pesta-pesta pernikahan Tentu harapannya adalah bahwa pengantin berdua Akan terus mesra sepanjang waktu Namun demikian Kemesraan itu seringkali tidak bertahan Sampai di usia lanjut Sebagian pasangan suami istri Yang tidak dapat memelihara kasih Di sepanjang usia mereka Mungkin Tidak seperti dulu lagi Jadi yang tersisa itu Ya hanya komitmen untuk hidup bersama Karena sudah berjanji di gereja Ya hidup bersama Terus sampai kematian memisahkan Tapi komitmen semacam itu Mungkin komitmen yang Oleh anak-anak muda disebut komitmen yang garing gitu ya Tidak hangat lagi Ya Hanya ya sudah lah tidak Bercerai tapi ya Sudah tidak ada kemesraan lagi Bapak ibu dan anak-anak yang terkasih Firman Tuhan menasihati kita Agar kita memelihara kasih mesra Baik itu di antara suami istri Orang tua dan anak-anak Serta dengan sesama manusia pada umumnya Kasih itu adalah energi Atau kekuatan hidup Yang membuat kita tetap semangat Menjalani hidup Mungkin di antara kita mengalami Penurunan kondisi fisik Baik karena usia Maupun karena sebab-sebab lain Mungkin pula ada masalah Di antara anggota keluarga Di antara anggota jemaat Dan sebagainya Hal tersebut menurunkan Kualitas kasih di antara kita Oleh karena itu Janganlah merasa berat Atau malu Untuk menunjukkan kasih dan perhatian kita Kepada sesama Karena itulah yang akan membuat Relasi kita selalu hangat dan terjaga Bapak ibu saudara dan anak-anak yang terkasih Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita Dalam doa Bapak kami Ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Di dalamnya Yesus mengajarkan Agar setiap hari Kita bisa menyelesaikan masalah kita Dengan orang lain Dan tidak memendamnya Sampai ajal tiba Pengampunan yang kita berikan Sepenuh hati Akan membuat hati kita bersih Dan tidak menyimpan Kepahitan Adalah lebih berat Memendam masalah Atau menyimpan kesalahan orang lain Daripada bersedia dengan lapang dada Untuk mengampuni Karena itu marilah kita Mengupayakan selalu Untuk selalu ramah Seorang akan yang lain Saling mengasihi Dan saling mengampuni Mari kita akhiri rendungan pagi ini Dengan berdoa Alah Bapak kami yang ada di surga Terima kasih Atas firmanmu pagi ini Yang mengingatkan kami Bahwa bagaimanapun keadaan kami Kami harus setap berlaku Ramah satu terhadap yang lain Saling mengasihi Dan saling mengampuni Dengan demikian Maka hidup kami akan selalu Berada dalam damai Sejahteramu Karena itu ya Bapak Kiranya Bapak memampukan kami Untuk terus menerus belajar Membangun relasi yang baik Dengan orang lain Baik itu dalam keluarga kami Masing-masing Di dalam gereja Dan sesama warga jemaat Maupun di tengah masyarakat Kami mempercayakan kehidupan kami Hari ini ya Tuhan Kepada pemeliharaanmu Dalam segala aktivitas Yang kami lakukan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian Renungan satu hati pagi ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus